Di Maguaharjo International Stadium, apalagi ini lawannya adalah Balu Yunatia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Anang bahwa pertandingan uji coba di malam hari ini menjadi momentum. Menjadi kesempatan bagi Pak Syed Sleman untuk setidak-tidaknya mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin nantinya. Karena masih akan ada melewati pramusim ya di Solo nanti. Di bulan Juni ini, tinggal menghitung hari saja. Tapi saya ingin tahu, ini mungkin juga pastinya viewers ingin tahu sudut pandang dari seorang pemain. Dan rasanya seperti apa sih Bung Anang ketika pada saat itu menjadi pemain dan menghadapi laga uji coba. Apakah memang ada yang membedakan uji coba dengan ketika liga ini dilangsungkan secara atmosfer atau mungkin juga fokus dari pemain? Ya mungkin untuk Saed Sleman terhitung sama saja ya Bung ya. Jadi entah itu uji coba, entah itu pertandingan resmi, atmosfernya sama saja. Animo supporternya juga banyak, pressernya juga sangat tinggi. Jadi sangat bagus kita melihat uji coba pada malam hari ini. Berarti memang tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan. Secara tempo pun juga tentunya kita harapkan nanti kedua tim bisa tampil maksimal. Kedua tim pun juga tentunya bisa menunjukkan performa yang sebaik-baiknya. Karena ini adalah catatan bahwa PSS Sleman dan Bali United belum memainkan uji coba dengan tim selevel. Berarti ini untuk Bali dan juga Sleman baru memulai pertama kali sebelum nantinya akan menghadapi pramusim nantinya. Nah itu yang tentunya menjadi perhatian utama juga karena banyak sekali bagi pendukung setia Super Langjauh yang ingin tahu aksinya dari pemain-pemain baru yang ada di PSS Sleman. Tapi malam hari ini kita juga akan menyaksikan. Terutama juga pastinya aksi dari Boa Salosa. Nah untuk lini-perlini mungkin Bung Anang memiliki pandangan tersendiri dengan squad yang dimiliki oleh Super Langjauh mengarungi musim yang baru nanti. Dari posisi penjaga gawang tentunya nama Agereski masih mengalami cedera. Tapi masih ada nama-nama lain seperti Emreed One, kemudian juga ada penjaga gawang Tri Hamdani. Tidak asing pastinya Tri Hamdani. Tidak asing ya mungkin Tri Hamdani sudah beberapa musim lalu sudah pernah membela PSS. Mungkin proses adaptasi mungkin lebih cepat karena statement dari Kutseto kemarin kita tahu bahwa mereka, Kutseto, menuntut pemainnya untuk cepat beradaptasi dengan PSS Sleman. Begitu pula juga tentunya kalau kita berbicara soal kedalaman squad yang dimiliki oleh Bali United. Karena Bali pun juga baru saja diperkuat dengan Emreed Do. Dan tentunya itu menjadi kekuatan utama bagi Bali United untuk mengarungi musim Liga 1 yang baru. Terutama juga AFC. AFC Cup karena mereka pun juga akan membawa harum nama Indonesia. Tentunya kita harapkan seperti itu. Dan tentunya sesaat lagi kita akan melihat pemain dari kedua tim akan memasuki area pertandingan bagi PSS Sleman dan juga pastinya Bali United. Dan mungkin kita bisa melihat disini viewers bagaimana animo dan juga atmosfer yang ada di Maguaharjo International Stadium. Ini baru 50% karena memang kesempatannya adalah 50%. Tapi untuk beberapa persyaratan semuanya sudah diterpenuhi. Terutama juga pastinya wajib vaksin dua kali. Dan khususnya untuk viewers yang sudah berlangganan untuk menyaksikan laga di malam hari ini antara PSS Sleman menghadapi Bali United. Sekali lagi saya James Purba mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan pastinya perhatian yang teman-teman berikan, dukungan yang pastinya viewers berikan untuk PSS Sleman dan juga Bali United. Tidak akan senang saja karena Tika.com pun juga akan memberikan tontonan berkualitas di malam hari ini. Untuk kita bisa menikmati penampilan dari Superlang Jawa dan juga Serdadu Tridadu. Sembari kita menunggu pemain yang akan masuk ke lapangan hijau, Bung Anang. Tentunya kita semuanya sangat menanti ya. Seperti apa nanti peran-peran baru dari Vandi Ekotomo, Ambali Tolib. Yang menjadi pemain anyar bagi PSS Sleman. Begitu pula juga Dedy Gusmawan karena dari starting line up yang telah diturunkan. Beberapa nama baru diturunkan sejak menit awal. Termasuk juga ada Marco Sandi dan Emrit Wan. Bung Jem kita tahu, Vandi Ekotomo, mantan pemain tim Nas kita juga di usia 23 tahun. Cerita sedikit mungkin Vandi Ekotomo dulu juga pernah seleksi di PSS Sleman. Itu tahun 2012 ketika Coach Widiantoro menjadi pelatih. 2012 ketika itu? Tapi saat itu dia masih sangat muda mungkin belum-belum rezekinya di PSS Sleman. Dan pada tahun tersebut pun juga tentunya nama Vandi Ekotomo sempat mencicipi pengalaman di tim nasional Indonesia. Di tim nasional under 23. Kemudian juga ada Dedy Gusmawan yang ex-tim Nas ditambah lagi juga secara pengalaman. Kita tahu bahwa Dedy Gusmawan cukup berpengalaman. Dan viewers, kita akan segera melihat pemain dari kedua tim memasuki arena pertandingan. Dan seperti yang tentunya viewers saksikan di layar handphone Anda atau di layar kaca Anda melalui tiket.com. Animo dan juga pastinya riuhan dari supporter Super Elang Jawa sudah sangat terdengar. Bergemuruh mereka untuk memberikan dukungan kepada PSS Sleman. Dan ini dia, kedua tim telah memasuki arena pertandingan. Kita dengar sayup-sayup dari supporter Pak Sleman. Sangat meriah ya, Bung. Sangat meriah dan tentunya kemeriahan yang kita rasakan di Magu Arjo Internasional Slemi ini merupakan salah satu wujud kerinduan juga. Dari pendukung setiap Super Elang Jawa, Brigata Kurvasud dan juga pastinya Slemania termasuk tim yang kita undang juga untuk beruji coba di malam hari ini. Yaitu adalah Bali United. Yang pastinya juga ingin melihat aksi dari tim kesayangan mereka. Dan seperti yang juga Anda saksikan viewers, dimana nama-nama baru dari PSS Sleman, begitu pula juga Bali United diturunkan sejak menit awal. Untuk di kubur dari Bali United ada Nofri Setiawan di sana. Dan pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Bali United, Bung Anang. Mungkin Bung Anang sempat melihat ya di bus melalui. Bagaimana tanggapan Anda? Ya performa mereka sangat bagus ya, kita tahu spasifik menjadi top skor di Liga 1 musim kemarin. Dan malam ini PSS Sleman full tidak ada pemain asingnya, Bung James. Pemain asing tidak ada, Mario Maslet sambil nonton. Mario Maslet sambil nonton. Iya, sambil nonton bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada Dave Mustaine dan juga Ega Rizky yang tidak bisa bermain untuk di malam hari ini. Tapi tentunya kalau prediksi dari Bung Anang melihat kapasitas pemain yang dimiliki oleh Super Langjawa dan juga Bali United, Bapak pertama, kemungkinan akan berjalan seperti apa, Bung Anang? Untuk Bapak pertama mungkin akan berjalan seru ya, Bung. Jadi karena kita tahu kedua pemain, eh kedua tim menurunkan line-up yang mungkin bisa dibilang menjadi tim utama dari kedua tim. Itu yang tentunya bikin kita semuanya penasaran. Seperti apa sih penampilan dari pemain-pemain baru, baik dari PSS Sleman dan juga Bali United. Termasuk juga Bali United pastinya kan kita tahu bahwa persiapan mereka tidak mudah untuk menyongsong musimnya baru. Ada Liga 1 dan AFC Cup yang perlu harus dipersiapkan. Dan kedua kapten lakukan foto bersama. Mungkin selain Buah Solosa yang kita tunggu-tunggu juga ada rekrutan baru, Todd Ferre ya, Bung ya? Yes, Todd Ferre. Pengen tahu malam ini bermain seperti apa, Todd Ferre? Nah ini Todd Ferre kemungkinan besar akan dimainkan nanti di Bapak kedua atau mungkin di pertengahan Bapak pertama kita masih menanti. Seperti apa nantinya strategi yang akan diterapkan oleh Coach Seto Nur Diantoro dan juga pastinya Coach Stefano Cugura dari Bali United. Bung Anang mungkin sambil kita menemani viewers di Ticket.com kita sambil duduk di sini. Sekali lagi untuk viewers Ticket.com terima kasih sebesar-besarnya. Kita ucapkan kepada Anda telah berpartisipasi dan juga pastinya memberikan dukungan kepada kita semua untuk kita bisa menyaksikan bersama-sama pertandingan PCS Sleman menghadapi Bali United yang menjadi rangkaian uji coba. Tentunya bagi kedua tim ini menjadi rangkaian pertama kalinya PSS Sleman sebelumnya menghadapi tim amatir dan juga tentunya tim junior asuhan dari Bung Anang ya. Ya, kita tahu di PSS selain tim senior juga ada dari tim Akademi ya dari usia 20, 18 dan U16. Begitu pula juga dengan Bali United tentunya PSS Sleman ini akan menjadi lawan pertama mereka yang se-level ya Bung Anang. Menarik untuk kita nanti seperti apakah aksi dari Super Langjawa dan Serdadu Tridadu kick off babak pertama telah dimulai viewers. Eberbeza. Langsung dapat dicuri bola ada Boas Salosa. Melebar. Irka Mila. Masih Irka Mila dikawal dia oleh dua pemain dari Bali United. Begitu sangat cepat tadi pergerakan dari William Paceko. Menutup ruang dari Irka Mila. Serangan cepat langsung diakomodir oleh pemain-pemain Basa Sleman dengan mampu untuk mencuri bola tadi. Kita lihat PSS Sleman langsung menekan di babak pertama ya di mid-mid awal. Masih sekitar belum sampai dua mid mereka sudah langsung menekan dari tim dari Bali United. Betul. Ini rasanya seperti bukan uji coba ya Bung Anang. Ini rasanya seperti kita menyaksikan Liga 1 2022 dan tentunya kita harapkan nanti ketika Liga 1 bukan hanya 50 persen yang bisa untuk memadati Maguaharjo International Stadium tapi 100 persen. Bung Anang karena kita bisa merasakan ya seperti apaan Mas Mir di malam hari ini. Kita berharap ke depan bisa dapat mungkin jatah yang lebih banyak ya. Tidak cuma 50 persen tapi mungkin full. Sehingga kerinduan dari teman-teman pecinta PSS Sleman bisa terobati. Betul sekali. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran di sana. Hambali Tolib melebar kepada Bagus Munyeng Nirwanto. Marco Sandi Merauje masuknya tadi kepada Hambali Tolib. Tiga pemain langsung menutup pergerakan dari Hambali Tolib. Namun terlepas dan pelanggaran terjadi di sana. Bawa mundur ke belakang Marco Sandi Merauje. Berikan kepada Daddy Gusmawan. Position ball dari PSS Sleman di 5 menit awal. Dapat dikuasai dengan baik. Dan di sana juga ada Wahyu Soekarta sebagai defensive midfield. PSS Sleman langsung ke depan. Irkam. Oh ditutup tadi pergerakan Irkam oleh Andika Widjaya. Goal kick. Bagi Serdanutri Datu. Pendek saja. Beruan Nuri. Pendek kepada Eberbeza. Oh terlepas. Bukan berpakaian sebuah pelanggaran. Serangan dari Bali United. Oh tadi offset seharusnya ya. Namun bola dapat di blok oleh pemain PSS Sleman yang terlepas. Pendek tadi kepada Spasso. Namun kurang cermat tadi. Bagaimana keeping ball dari Spasso. Bagus nih Rwanto. Masih kurang jelas di arahnya. Oh terlepas. Hamdi. Untung saja William Peceko. Dan juga Leo Tupamahu. Mampu dengan S3 untuk menutup ruang tadi bagi Hamdi. Untuk bisa melakukan manuver di sana. Bung Anang. Bali United masih dengan tempo yang pelan. Tapi ini serangan dari Bali. Melalui sektor flank kanan mereka. Di sana ada nama Privat Mbarga. Pemain asing yang direkrut oleh Bali United pada paru musim kedua. Dan performanya sejauh di paru musim kedua musim lalu. Sangat moncer. Mampu untuk bisa memberikan manuver yang berbahaya. Dengan skill individu yang bagus. Ditambah juga bagaimana finishing touch yang bagus juga dari seorang Privat Mbarga. Pelanggaran tadi kepada pemain Bali United. Privat Mbarga ini pemain yang sangat berbahaya. Yang dipunyai oleh Bali United. Kita tahu Spaso sangat dimanjakan oleh umpan-umpannya. Sehingga musim kemarin Spaso bisa menjadi penyakang gol terbanyak di Liga 1. Dan apakah tadi komunikasi yang masih belum terjalin dengan baik oleh pemain Bali United. Nofri Setiawan. Dengan Ricky Fajrin. Membuat lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Dan lemparan ke dalam lagi. Didapat oleh PSS Sleman. Bagus. Mungkin pada saat itu Bung Anang juga jaga up time. Nomor delapan ya dulu. Iya nomor delapan. Ini dia. Vandi Ekoutomo. Sangat baik. Sangat tenang tadi. Begitu pula juga dengan apa yang ditunjukkan oleh Boa Salosa. Ini Andi Gumus Mawan. Oh. Sangat baik tadi pengambilan bola. Dari Andika Wijaya. Langsung ke depan. Tapi tanpa kompromi. Dari Rahman. Ini pemain yang juga tentunya begitu loyal dengan PSS Sleman. Kurang lebih sudah 4 musim ya. 4 musim. Dengan Superlang Jawa Bung Anang. Bermain untuk PSS Sleman. Kita tahu ada Bagus Irwanto juga. Ada local plate kita Wahyu Soekarta. Yang sudah beberapa musim bermain untuk PSS. Yes. Tentunya kita tidak lupa untuk menyapa viewers yang telah berkontribusi dan juga pasti sudah membeli tiket untuk bisa menyaksikan live streaming di malam hari ini sambil menemani waktu malam minggu Anda. Waktu santai Anda dengan keluarga, dengan rekan kerja, menyaksikan laga PSS Sleman menghadapi Pali United. Kami ucapkan selamat datang di Maguaharjo International Stadium. Tentunya live streaming di dukung oleh tiket.com. Ini merupakan momen yang sangat istimewa tentunya bagi Sleman dan pendukung setia Superalang Jawa Bung Anang. Ya memang itu adalah pelanggaran tadi dilakukan oleh Pervat Barga terhadap pemain PSS Sleman. Dari Rahman mungkin ya Bung Anang. Iya, dari Rahman. Kalau seperti itu bukan body charge ya Bung Anang. Bukan ya Bung. Lebih ke apa ya, misalnya menyenggol lah. Hamdi dikawal dengan sangat ketah tadi. Sangat baik Ricky Fajrin menutup ruang dari Miftahul Hamdi. Leo Tupamahu pendek kepada William Pacheco. Melebar Pervat Barga. Masih Pervat Barga. Oh cukup berani tapi sangat baik juga bagaimana blok yang dilakukan oleh Vandia Eko Tomo. Wayu Soekarta pendek saja ke belakang kepada Marcus Anima Rauje. Melebar bagus nih Ruwanto. Dikawal dia oleh Nofrians ya. Kembali lagi ke belakang. Kita lihat permainan PSS. Lebih banyak ball possession ya. Karena kita tahu filosofi dari Coach Seto. Kebanyakan adalah ball possession progresi ke depan. Jadi pemain dituntut untuk sabar memainkan bola. Jangan terburu-buru hilang bola. Betul itu sangat terlihat sekali ya. Bung Anang bagaimana build up play dari PSS Sleman. Sangat tenang sangat sabar. Tapi bagaimana nantinya para pemain bisa lebih efektif ya. Lebih efektif. Dalam melakukan serangan. Kita juga lihat saat defense banyak pemain Sleman juga drop ke area tengah. Sehingga disitu mungkin pertarungannya. Pertarungannya untuk merebut bola. Kemudian bola bisa dimainkan kembali. Bahkan juga sebetulnya saya melihat disini. Pertarungan di tengah ini sangat seimbang ya sebetulnya. Seimbang. Dimana Bali United memiliki barisan tengah yang kokoh. Begitu pula juga dengan PSS Sleman. Dan tadi clearance yang sangat rapi. Dilakukan oleh Andika Wijaya. Menghalangi pergerakan dari Irkamila. Dan sejauh jalannya laga. Memang pergerakan dari Irkamila begitu sangat bagus pengawalannya ya. Oleh Andika Wijaya. Tapi juga Irkam. Ini kelincahannya yang kita masih nantikan. Bunganang. Ya mungkin setelah kehilangan Irfan Jaya. Ya mungkin Irkamila menjadi. Tendangan pertama. Dari Wahyu Soekarta. Dapat diselamatkan. Mendatar tapi kencang. Kencang. Dari Bunganang. Raka Surya Handika. Penjaga gawang muda dari Bali United. Yang diberikan kepercayaan oleh Coach Teco. Berapa menit bermain disana Bunganang? Ya semoga malam ini menjadi. Komet untuk Wahyu Soekarta juga Bung ya. Karena musim kemarin dia banyak. Mengalami cedera. Jadi menit bermainnya sangat kurang. Mungkin malam hari ini. Wahyu Soekarta bisa memberikan yang terbaik. Yes. Lemparan. Atau sepakan pojok tadi bagi Pak Sleman. Namun gagal. Terlepas. Counter. Dari Bali United. Namun ada Marco Sandi Meroje. Sangat lugas ya. Sangat lugas. Tidak memberikan kompromis. Seorang Marco Sandi Meroje. Untuk menjaga ya. Pertahanan dari Faisa Sleman. Ngonganang. Sudah 10 menit laga berjalan Bung. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kita. Lihat kedua tim masih. Melihat. Mencari celah kedua pelatih. Masih meraba-raba. Untuk mungkin kekuatan dari lawan masing-masing. Tepat sekali. Dan kita juga bisa saksikan bahwa. Pemain asing dari Bali United. Pervat Barga sudah berpindah posisi. Sudah switch play. Ya awalnya di posisi nomor 7. Mungkin kesulitan menghadapi Derry. Mungkin dia pindah ke posisi nomor 11. Iya. Di kanan ketemu dengan Bagus Nirwanto. Bagus Nirwanto. Ini juga menjadi challenging ya bagi Bagus Nirwanto. Untuk mengawal pergerakan Pervat Barga. Merwano Ri. Oh. Pelanggaran tadi. Dilakukan oleh Hambali Tolib. Hambali Tolib ini juga menjadi pemain yang tentunya. Kita proyeksikan menjadi pemain muda yang bisa menunjukkan kapasitasnya nanti bersama Setor Riantoro. Bung Anang. Ya kita tahu Hambali kemarin bermantuk persebaya. Ya kita harapkan pengalamannya bisa diluarkan di tim BASA Sleman ini. Betul sekali. Dan juga tentunya bagi Anda viewers yang menyaksikan live streaming melalui tiket.com mungkin bisa melakukan aktivitas di sosial media dengan screen capture. Tayangan live streaming yang Anda saksikan saat ini. Dan mungkin juga bisa di tag ya di account Instagram tiket.com. PSA Sleman, Bali United dan kalau boleh ya kita berdua juga di tag ya di Instagram. Bung Anang. Boleh Bung. Selamat malam, selamat datang kepada Anda viewers yang mungkin baru saja bergabung untuk menyaksikan friendly match. PSA Sleman menghadapi Bali United yang berlangsung di Magu Arjo International Stadium. Seperti yang tentunya Anda dengar viewers sayup-sayup dukungan dari pendukung setia super alang Jawa. Begitu sangat terasa, begitu sangat riuh untuk memberikan dukungan seperti menunaikan sesuatu yang tentunya dirindukan. Serangan balik dari PSA Sleman. Di sana Miftaul Hamdi. Nikawalele Perawan Nauri. Miftaul Hamdi. Masih Miftaul Hamdi. Lemah saja yang ya. Pertahanan dari Miftaul Hamdi. Masih lemah. Masih belum on fire ini Bung Anang. Ya mungkin masih melihat situasi dari keeper Bali United mungkin agak ke depan. Mungkin niatnya dari Hamdi mungkin untuk placing Tiangcoh. Maksudnya placing tadi mungkin ya. Iya, apa mau dikata. Tapi poin plus juga kita layuk untuk memberikan kepada ini pertahanan dari Bali United yang tidak panik ya ketika ada serangan cepat dari PSA Sleman. Ya kita tautan sisi menyerang dari PSA sangat cepat ya. Karena PSA Sleman mengadalkan dua binget yang sangat cepat. Yaitu si Irhamillah dan Miftaul Hamdi yang mempunyai kecepatan. Jadi mungkin Kutsita memalatkan kedua pemain tersebut. Untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Tadi kita juga bisa saksikan bagaimana lugasnya Deddy Gusmawan ya. Untuk mengatasi serangan dari Bali United. Terlepas di sana. Melebar. Masuk kemudian Perfat Barga. Masih Perfat Barga. Dikawal Perfat Barga oleh Denny Rahman. Masih Perfat Barga. Oh sudah melalui garis. Hakim Garis. Sudah layankan bendera. Bola sudah melewati garis. Goal kick bagi PSA Sleman. Tadi menjadi proses yang begitu sangat baik dari Bali United untuk melancarkan serangan ke lini pertahanan PSA Sleman. Namun sayang Bung Anang tadi sudah melewati garis. Perfat Barga melakukan protes. Karena mungkin dia juga melihat bahwa bola masih belum melewati garis. Masih berjalan seimbang Bung Anang pertandingan di uji coba malam hari ini. Oke berbicara tentang sepak bola jauh dari 4 momen ya Bung ya. Jadi kita tahu 4 momen tersebut adalah attacking atau menyerang. Kemudian ada bertahan atau defending. Kemudian transisi. Yang disitu ada transisi menyerang dan bertahan. Dan yang terakhir set-fix Bung. Sekarang set-fix sangat menentukan. Dalam jalanan pertandingan. Malah kebanyakan dari tim-tim Liga. Kemarin goal tercipta dari set-fix. Serangan balik dari Pasar Sleman. Hambali tolip di sana. Pendek saja. Bagus Nirwanto. Oh. Pengambilan keputusan yang mungkin kurang cepat dari Bagus Nirwanto ya Bung. Betul. Karena juga ada pengawalan yang begitu saya terapat. Liga pertandingan dari Bali United. Dan menyinggung apa yang tadi disampaikan oleh Bung Anang. Bagaimana memang transisi menjadi salah satu aspek utama yang penting juga. Bagi tim dalam melakukan serangan Bali. Begitu perlu juga bertahan. Lalu set-fix ya. Iya set-fix. Saat ini menjadi senjata baru. Dari banyak tim di Liga. Mungkin di Liga Indonesia. Apapun di Liga luar. Biasanya instruksinya seperti apa Coach? Kalau dalam latihan. Biasanya dalam latihan itu bisa direncanakan. Jadi kadang malah satu bulan kita merencanakan set-fix. Kadang berhasil. Kadang juga gagal. Tapi bila memang sering dilatih atau mungkin fokusnya antara beberapa pemain itu difokuskan untuk melakukan set-fix itu juga nantinya bisa menjadi kekuatan yang menakutkan juga Bung. Dan ini menjadi pelanggaran set-fix yang kita bicarakan. Kita lihat set-fix apa yang akan dilakukan oleh Pak Sleman. Mungkin tim Pratih yang tahu ya karena itu set-fix itu senjata rahasia Bung. Senjata rahasia. Saya sangat setuju dengan yang diutarakan Bung Anang Hadi. Kalau biasanya dulu Wahyu Soekarta atau mungkin Dave Mustaine yang biasanya melakukan eksekusi free kick. Tapi malam hari ini Dave tidak bisa bermain. Ya kalau kita tahu Dave Mustaine biasanya free kick langsung ya. Jadi Dave biasanya melakukan langsung tendangan. Dan mempunyai akurasinya yang sangat bagus ya. Betul sekali. Namun untuk set-fix saat ini yang Anda saksikan viewers. Dan kita saksikan langsung dari sini yang akan dikesegusi oleh Ambali Tolib. Atau Irka Mila. Oh terburu-buru tadi keputusan dari Irka Mila. Dan bola yang pertama tadi itu kena. Dari Leonardo Tupamahu. Kurang tenang kayaknya Bung. Kurang tenang atau mungkin juga satu sisi kaget ya. Iya. Dari Irka Mila. Tapi kalau menurut pandangan dari Bung Anang sebagai pemain. Kalau untuk pertandingan awal tentunya penyesuaian butuh waktu ya Bung. Ya butuh waktu. Mungkin agak lama ya mungkin penyesuaiannya. Karena mungkin menjadi laga perdana setelah beberapa musim PSS tidak melakukan uji coba di hadapan penonton. Ya sepertinya salah satu pemain PSS leman. Kita masih menampi. Nampak serius. Mengaraan kesakitan. Oh kapten bagusnya Rwanto. Kapten bagusnya Rwanto. Cukup keras memang tadi. Dan Coach Seto memberikan instruksi kepada Wahyu Soekarta. Kalau seperti ini bagaimana Coach? Anda pasti kan sudah pernah mengalami masa seperti itu ya. Biasanya instruksi seperti apa? Kalau di antara pertandingan seperti ini pelatih melakukan fleksibilitas taktikal. Fleksibilitas taktikal. Iya karena mungkin Coach Seto melihat ada yang kurang jalan sehingga diperbaiki di jalannya pertandingan. Betul. Sangat baik tadi keeping ball dari Rahman. Pendek kepada Boa Salosa. Fani Egotomo. Sodorkan saja pada Marcus Animerauje. Langsung dorong pada Bagus Lirwanto. Yang tadi sempat cedera. Cepat sekali. Kerjasama yang sangat baik. Fyftal Hamdi. Masih Fyftal Hamdi. Oh kebelut di sana. Pelanggaran dilakukan tadi maksud dari Fyftal Hamdi adalah untuk mengejar bola. Tapi memang ada gesture ya. Yang dimana mengenai Ricky Fajrin. Free kick didapat oleh Bali United. Oke lagi Bu Ganang. Ini pertandingan di bawah pertama. Sudah berlangsung 20 menit masih relatif seimbang ya. Masih relatif seimbang. Kedua kesebelasan masih merabah-rabah. Mungkin lebih banyak ke ball positionnya. Iya betul. Saya bisa simpulkan mungkin bermain aman. Bermain aman ya. Bu Ganang. Karena satu sisi ini masih lagi ujian coba. Tapi mungkin nanti ada instruksi yang berbeda di bawah kedua. Biasanya seperti itu. Di waktu turun minum ada instruksi khusus untuk beberapa pemain. Ketika tim pelatih melihat ada lubang yang bisa ditembus di situ. Yes. Dan tadi kita bisa saksikan. Ada juga pasti yang menyaksikan viewers bagaimana aksi dari Pervert Barga. Yang begitu sangat ciamik tadi skill individunya. Dan memang ada halawan atau gangguan ya. Dari Derry Rahman. Dan itu adalah keserdikan juga. Dari seorang Pervert Barga. Sebenarnya penanggaraan tidak perlu ya Bunga. Karena sebenarnya cukup di delay saja. Sudah cukup untuk Derry Rahman. Dalam menghadapi serangan dari Bali United. Dan ini tentunya menjadi set piece yang sebetulnya bisa dimaksimalkan oleh Bali United ya. Karena memang kita tahu Bali United memiliki beberapa penendang-penendang yang jitu di sana. Dan yang akan mengeksekusi adalah Eberbeza. Ini pemain midfield yang begitu sangat mobile pergerakannya. Bunga Anang. Visi bermain bagus. Misinya bagus. Itulah di Eberbeza. Sangat baik sekali. Goal. Sundulan yang sangat tenang. Dari William Paceko. Memang ada kemulutnya di sana. Ada pantulan bola yang tidak dapat diatisipasi. Koordinasi pertahanan yang kurang bagus ya dari Pacek Sleman. Di mana tadi di awal Mbituan sangat bagus menghalau heading dari pemain Bali United. Tapi bola ribuan. Banyak pemain defense dari Pacek Sleman hanya melihat Bung. Yes. Betul sekali. Dan itulah yang sebetulnya menjadi skenario baru dalam sepak bola ya. Di mana memang set piece ini menjadi senjata. Ya. Yang tadi Anda sudah sampaikan Bung Anang. Karena beberapa pemain dari Bali United mereka langsung merangsat memenuhi area depan dari Muhammad Ridwan. Dan di sana ada posisi yang lowong yang dapat dimaksimalkan oleh William Paceko. 0-1 skor sementara untuk Bali United. Kita berharap semoga ketika tertinggalan di bapak pertama ini tidak menyurutkan semangat dari para pemain Pacek Sleman. Iya Pacek Sleman melakukan serangan di sektor kiri. Ada Irka Mila dikawal dia oleh Andika Widjaya. Masih Irka Mila. Soloran dia Irka Mila. Oh. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan corner kick didapat oleh PSS Sleman. Bung Anang ini corner kick. Mampukah dapat dimaksimalkan? Semoga Bung. Semoga. Kita berharap kita bisa membalas jadi set piece corner pada malam hari ini. Luang bagi PSS Sleman. Pendek saja di sana namun ada William Paceko. Yang mengagalkan upaya tadi ada bola liar. Dan serangan balik dari Ball United. Oh. Bukan pelanggaran tapi adalah lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Defense yang sangat bagus dari Marco Sandi ya Bung ya. Jadi dia mendilai tidak langsung sekali ambil. Dengan ketertinggalan satu gol ini tentunya kita bisa katakan game on ya harusnya. Game on. Bung Anang bagi PSS Sleman. Iya seharusnya PSS Sleman lebih berani terbuka bermain ya. Jadi memanfaatkan sayap-sayapnya yang mungkin bisa beri dengan kejam. Sangat baik sekali tadi. Oh nyaris saja. Pergerakan yang begitu sangat. Posisi badan Marco Medoci yang mungkin kurang bagus ya karena seharusnya dia menghadap ke bola. Tapi kita tahu tadi dia membelakangi bola sehingga bola halawannya nyaris terjadi gol. Dan corner kembali didapat oleh Bali United. Eh berbesa. Jadi eksekutor ya. Angkat saja berbesa. Waduh William Paceco. Dapat dikejar oleh Ricky Fajrin. Andika Widjaya. Koordinasi permainan yang begitu rapi juga ditunjukkan oleh Bali United ketika mereka mendapatkan momentum untuk menyerang. Transisi menyerang mereka begitu sangat apik. Bung Anang. Ya kita lihat sirkuasi bola dari Bali United juga sangat bagus ya. Ketika dia buntu di kanan. Bola dipindah ke area kiri. Jadi dia cepat sehingga pemain-pemain kita begitu kebingungan dalam menghadapi serangan dari Bali United. Yes. Dan press after position loss ya. Yang diterapkan oleh Bali United. Jadi ketika mereka kehilangan bola. Satu pemain langsung memberikan pressure. Pressure. Dan itu tentunya juga harus piwaspade oleh pemain-pemain Baca Sleman. Bagaimana caranya untuk bisa menyikapi ya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Bali United. Bung Anang. Ya mungkin hunting bola lebih bagus lagi ya. Jadi jangan cepat sekali hilang bola. Main lebih aman, lebih nyaman. Bola mengalir seperti itu. Tadi penyelamatan dilakukan oleh Buah Madrid One. Pressure Sleman. Oh pressing langsung dilakukan oleh Linovri. Setiawan. Marco Sandi arah ke depan disana. Ada halawan atau clearance dilakukan oleh Leo Tupamahu. Lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Diambil oleh Miftahul Hamdi. Kepada Buah Sposi Salosa. Oh maksudnya tadi kembali kepada Miftahul Hamdi. Ini juga untuk Kakak Boas ya. Kita bisa bilang seperti itu. Kakak Boas ini juga pastinya membutuhkan adaptasi. Tapi ini membentuk juga bagi Kakak Boas untuk bisa mengenal karakteristik masing-masing rekan kerjanya saat ini di Bahasa Sleman. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Coach Seto mengharapkan pemainnya untuk cepat beradaptasi. Mungkin salah satunya Buah Salosa ya. Karena mungkin baru seminggu bergabung dengan tim PSS Sleman. Jadi sangat diharapkan untuk segera beradaptasi dengan pemain-main yang lain. Tentunya Anda juga bisa saksikan viewers. Bila pelatih dari PSS Sleman. Dengan style kalemnya ya. Ya. Mbak Anang berdiri di samping lapangan untuk mengamati seperti apa. Progress dari anak hasilnya juga di 25 menit pertama ini. Untuk tempo tentunya sudah meningkat. Mbak Anang setelah adanya goal yang tercipta bagi Bally United. Mungkin setelah goal tercipta. Bola lebih banyak dikuasai oleh Bally United ya. Mungkin kepercayaan diri mereka sudah mulai meningkat. Dan mungkin sudah mulai beradaptasi dengan jalannya pertandingan pada Bapak pertama ini. Betul sekali. Dan kalau kita juga berbicara recap pertemuan di antara kedua tim Bally United dan juga PSS Sleman. Memang PR di PSS Sleman adalah belum pernah menang ya. Dalam Liga 1 sejauh ini. Oh terlepas tadi kurang lengket tangkapan dari Muhammad Darithwan. Sangat cepat. Marco Sandi Merauje melakukan build up serangan. Sodoran kepada Miftal Hamdi. Dikawal dia oleh Ricky Fajrin. Tiga pemain langsung menutup ruang. Sangat cepat memang. Naik ke atas ya Bung. Pemain-pemain Bally United dan juga tentunya PSS Sleman. Langsung melebar Dari Rahman. Ah pendek Dari Rahman. Ragu-raguan cepat tadi. Betul sekali Andika Wijaya tadi melakukan clearance. Crossing pendek yang diberikan oleh Dari Rahman. Tadi dikatakan oleh Bung Anang ragu-ragu tadi sebetulnya. Sebetulnya chemistry antara pemain belum terbentuk ini Bung. Betul. Masih terlihat ya Bung ya? Iya masih terlihat. Dari pengamatan Anda Bung ya? Oh! Peluang tadi. Dari Fandi Eko Tomo. Namun sepertinya kaki luarnya masih belum memberikan keberuntungan. Bung Anang. Ya kita tahu selama ini Fandi Eko Tomo punya kekuatan syuting yang sangat bagus ya. Di beberapa tim yang Fandi Eko bela. Ya banyak gol tercipta dari tendangan jarak jauh dari luar kota penali. Betul sekali. Bicara soal pengalaman tentunya Fandi Eko Tomo sudah begitu sangat berpengalaman di Liga Indonesia. Termasuk di saat ia memperkuat bersempurna Surabaya dan juga tentunya PSS Semarang. Ya tentunya kita juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda viewers yang sudah berkontribusi. Memberikan dukungan yang tadi peluang didapat oleh Bali United kembali ya. Memang serangan yang dilakukan oleh Bali United terorganisir dengan begitu rapi. Lalu flank kiri dan juga flank kanan mereka. Ya kita berharap pemain defender kita jangan panik ya Bung ya. Jadi tetap tenang dalam mengantasi serangan dari Bali United. Betul sekali. Sangat baik tadi pergerakan dari Berwan Naori. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan istilah di Indonesia Berwan Naori ini adalah pelanang pengangkut air ya. Iya pelanang pengangkut air. Sangat baik tadi direct passing yang dilakukan oleh Berwan Naori kepada Pervat Barga yang sudah berpindah lagi posisinya. Eberbesa sangat tenang di Eberbesa. Dikawal dua pemain Passage Sleman namun tetap bagus komposirnya. Berwan Naori sangat baik sekali. Terlepas di sana ada Marco Sandimeroje. Pemain Passage banyak mendilai ya di area. Ini dia manuver dilakukan oleh Irkam Sarumila. Dikejar dia oleh Andika Wijaya. Sangat baik keeping ball dari Irkam Sarumila. Pendek saja kepada Vandie Kotomo. Kembali lagi pada Irkam. Dari Rahman. Dorong kepada Hambali Tolib. Buah Salusa. Ini sudah mulai cepat tempo yang diterapkan oleh Bersa Sleman. Menunggu tadi Hambali Tolib. Tackling sangat keras. Layak untuk diberikan kartu kuning sebetulnya kalau muncul saya. Dari belakang. Dari belakang. Bagaimana tangan ke mana Anda Bung? Betul nggak Bung kalau tadi pelanggaran seperti itu tadi dari belakang? Ya seharusnya. Kita lihat mungkin. Ya kita lihat pandangan dari Bersa Sleman mungkin berbeda ya Bung ya. Tapi kita juga melihat dari jauh ini kan. Betul. Ilya Spasojevic juga menjadi pemain yang menjadi andalan bagi Balu United untuk mengarungi musim yang baru. Dan di musim lalu dia menjadi top scorer di Liga A1 Indonesia. Bung Anang. Usia bukanlah penghalang. Usia bukanlah penghalang. Stamina tentunya menjadi salah satu hal yang begitu sangat penting yang dimiliki oleh seorang Spasojevic. Dan naluri gol. Itu yang tentunya menjadi aspek penting dari seorang Ilya Spasojevic. Oh. Oh terlepas. Kesalahan dari Marco Sandi Bung. Sedangkan balik. Dikawal. Oleh. Oh. Sangat baik tadi. Namun terburu-buru menurut saya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pervat Barga. Kesalahan dari Marco Sandi ya Bung ya tadi. Kita sangat tidak cermat dalam melakukan passing ke depan. Sangat ceroboh saya lihat. Karena di belakang hanya tinggal Deddy Gusmawan. Dan tentunya dengan laga uji coba ini menjadi waktu ya bagi kedua pelatih. Untuk mencoba-coba strategi. Mencoba-coba pemain-pemain siapa saja yang mungkin nantinya bisa cocok ke dalam. Oh sangat baik. Ambali Tulip. Sangat cocok dengan instruksi. Instruksi atau dengan strategi yang dimiliki oleh masing-masing pelatih. Ya mungkin Coach Seto ingin melihat sejauh mana persiapan dari tim ketika uji coba pada malam hari ini. Kita tahu pemain-pemain yang di... Oh terlepas. Ambali Tulip. Masih Ambali Tulip. Oh. Pelanggaran. Penalti didapat oleh PSS Sleiman. Sangat cerdik tadi bagaimana pergerakan dari seorang Ambali Tulip. Sangat cerdik ya Bung yang kita lihat. Saya bisa katakan cerdik. Iya sangat cerdik. Ambali Tulip. Malam hari ini. Ini tensinya sudah seperti di Liga 1 Bung ya. Iya kita lihat pemain Bali United juga melakukan protes pada wasit. Menganggap itu bukan pelanggaran Bung. Kalau tadi sempat kita lihat Bung Anang bagaimana tanggapan anda dan pandangan anda dengan pelanggaran yang terjadi. Apakah memang itu layak untuk diberikan penalti? Kalau menurut penalti saya memang layak diberikan penalti ya. Karena ketika Ambali Tulip melakukan pergerakan dicatukan oleh kapen mereka. Dan ini juga menjadi momentum bagi seorang Ambali Tulip pemain lainnya PSS Sleiman untuk bisa membuka keran rekening golnya. Lagi-lagi set piece ya. Set piece kita akan tasikan. Masih muda Bung. Masih muda. Ya tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Ambali Tulip. Kita berharap terjadi gol. Sangat tenang. Sangat bagus. Sepakan kaki kiri dari Ambali Tulip. Menghujam ke orang dari Bali United. Pemain muda kita satu ini sangat percaya diri. Tendangan penalti yang sangat-sangat luar biasa Ambali Tulip pada malam hari ini. Betul sekali Bung Anang. Mudah percaya diri. Dan kaki kirinya mematikan Bung. Iya kaki kiri. Kekuatan dari Ambali Tulip. Iya. Kaki kiri. Sangat tenang tadi. Itulah dia. Keistimewaannya dimiliki oleh seorang Ambali Tulip. Woo. Sekarang keuntungan di pihak PSS Bung. Dari setelah gol terjadi pada menit ke-30. Ya tentunya juga memang. Kekompakan harus dijaga juga. Networking antar lini pun juga harus ditingkatkan lagi Bung Anang. Ya momen itu sudah sangat bagus ya. Jadi jangan sampai momen tim pada saat ini hilang Bung. Dengan begitu cepat. Sehingga koordinasi diperlukan di antar lini tiap pemain PSS. Turun sangat jauh ya si Hamdi. Muhammad Hamdi. Turun sangat jauh. Sampai meng-cover area yang ditemati oleh Bagus Nirwanto. Kan tentunya dia mewaspadai pergerakan dari Ricky Fajrin. Dan juga di sana ada Nofri Setiawan dan Ohohoho pelanggaran tadi. Mungkin ada itu sih khusus ya dari Coach Seto. Kita tahu mungkin di sisi sebelah kanan kita mudah sekali ditembus oleh. Tadi mungkin Privat Bangga mungkin saat ini berganti memain lagi ya. Berganti posisi lagi. Emang mungkin saya bisa lihat dia mendapatkan instruksi khusus. Ya mungkin. Dari Coach Teiko. Free roll ya Bu? Free roll. Lebih bebas dia bergerak di mana. Set pace didapat oleh Bali United. Gagal tadi. Dan Ohoho. Sangat tenang. Oke serangan cepat Bung. Cepat sekali. Boa Salusa di sisi kanan. Pendek saja pada Miftahul Hamdi. Oh kurang cermat tadi Miftahul Hamdi. Pelanggaran terjadi. Ada kaki yang mungkin terangkat tadi. Miftahul Hamdi ya. Sangat bagus sebenarnya serangan counter attack dari Bayat Sleman. Sangat cepat. Sangat berbahaya. Terbahaya betul. Terbahaya betul. Terbahaya. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 memakai pola 5-4-1 Muhammad Hamdi turun ke bawah mengandungkan posisi dari Bagus Jirwanto Bagus Jirwanto masuk ke dalam menjadi 3 setterback disitu betul sekali jadi untuk Miftahul Hamdi dia difungsikan sebagai wingback ya seperti itu Bawa Salosa oh bagus sekali, sangat baik trosing oh sundulan tadi dari Irka Mila masih mulai yang tipis di atas gawang Raka Suri betul dari bisa memanfaatkan peluang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Gua Isan yang sebetulnya seharusnya dia bisa untuk mengambil sepakan. Sepakan ya, syuting langsung ke Gawang ya. Tapi kita bersyukur ya Spaso memberikan umpan ke temannya sehingga tidak terjadi goal untuk PSD Sleman. Karena uji coba mungkin. Dedy Gusmawan bermain sangat bagus. Ketatangan jadi dalam menghalau serangan dari Bali United. Setuju sekali saya. Sehingga memberi rasa nyaman untuk duetnya Marco Sandi. Dan ini sebetulnya kalau kita bicara soal back tengah. Memang PSD Sleman memiliki amunisi-amunisi yang mungkin belum bisa ditemukan di malam hari ini. Dia adalah Maslach ya. Maslach ya. Asing dari PSD Sleman yang performanya menurut saya di musim lalu. Juga cukup konsisten. Ini pertanian dari PSD Sleman. Tapi untuk di musim yang baru ini. Ia akan bekerjasama dengan pemain-pemain lokal kita. Yang pastinya berkualitas. Bahkan juga ada pemain muda di sana Ivan Nanda. Ditambah Purwaka Yudi. Masya, iya pemain baru kita ya. Meskipun belum dikenalkan ya. Yang musim kemarin bermain untuk. Sangat cepat sekali. Irka Mila. Irka Mila. Oh, pelanggaran. Jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran ya, Bungnya. Kartu kuning. Irka Mila. Digajar tadi. Oleh William Paceko. Tidak perlu protes seharusnya. Lagi-lagi. Yang kita berharap menjadi senjata. Bagi Pacek Sleman. Pacek Sleman ya. Untuk dibabak kedua awal ini. Babak kedua ini ya. Skema apa yang akan dilakukan oleh pemain Pacek Sleman mungkin. Dilihat dan udah di. Betul. Di instruksikan ya. Di instruksikan ya. Di instruksikan ya. Oh, langsung tadi keputusan dari Wahyu Soekarta. Tapi masih lemah ya. Sukup lemah. Saya kira mau diumpan ke. Pandi Eko tadi. Fall dari Pandi Eko Tomo. Terhadap Eberbeza. 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 Terima kasih. 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 oke selamat malam sekali lagi kami ucapkan bagi anda viewers di laga uji coba Peser Sleman Mangdabi Bali United yang berlangsung di Maguaharjo International Stadium dan untuk sementara ini Peser Sleman tertinggal satu gol dari Bali United dimana tadi ada gol yang begitu sangat ciamik luar biasa dari Spassojevic dan saat ini para pemain Peser Sleman tengah mengupayakan dengan permainan yang tentunya sedikit berubah dari Peser Sleman Bunga Nang ada bergantian ya ada Ricky Dui juga kemudian juga yang menarik adalah pemandangan di lini pertahanan duet bag yang tidak muda tapi performanya performanya cukup bagus ya ada peruat kayu di tidak membohongi tidak membohongi sebetulnya saya juga ingin Bunga Nang juga bermain yang tentu saja menjadi eksekutornya Eber Peser telah melakukan free kick disana tanpa kompromi Syahrul Gunawan yang masuk tadi di babak kedua Ricky Dui Sabutro oh ada dorongan ada dorongan Sausu menyuruh skara keras tadi permainan dan sepertinya juga ada konfrontansi dari William Pacheco ini dia Dedy Gusmawan pendek saja kepada Wahyu Soekarta melebar Dedy Gusmawan begitu sangat berani tadi keputusan Dedy Gusmawan dan pemenangan yang berbeda pun juga kita bisa saksikan di kubu dari Palu United dimana Jajang Muliana Jajang Muliana yang dulu awalnya seorang striker ini jadi back di Bayangkara lama dan di musim ini ia menjadi rekrutan anyar bagi Serdadu Tridadu Bunga Nang mungkin dulu ketika Bunga Nang semasa masih aktif menjadi pemain bola Jajang masih striker ya masih striker serangan dari Merva Ravad Meragatari Dua pemain dari Palu United telah disiapkan ada Ardi Idrus dan Ramdani Lestaluhu mantan memain PSS Sleman mereka pernah membalap PSN Ramdani Lestaluhu kemarin bermain untuk PSS Sleman dan Ardi Idrus tidak sangat tenang dengan Anda ya Bunga enggak dia masih muda saya tidak tua jadi Gus Mawan pendek saja kepada Asya Lugunawan ada pressing dari Barga oh sangat baik memang ketenangan dan skill ya ya dari Pervat Barga saya bisa katakan juga Pervat Barga merupakan rekrutan pemain asing yang efektif sangat diserang dari Bali United kalau saya disuruh memilih pemain Bali United saya memilih Nouri ya kita tahu Nouri sangat bagus ya memberi ketenangan untuk Lintang ada di Bali United ya terus masuk ya Bunga kita lihat mungkin Kus Tiko ingin memberi pemain-pemain barunya betul dan ini dia Ramdhani Lestaluhu pemain yang tentunya tidak asing bagi publik Sleman para pendukung super alang Jawa karena setengah musim ya Ramdhani Lestaluhu membela Fese Sleman berjuang untuk terhindar dari zona degradasi ketika itu dan yang sebetulnya bagus dari seorang Ruan Nouri yang Anda kagumi tentunya adalah ketahanan stamina ya dari Ruan Nouri karena dia single pivot di sana bagai defensive midfield yang tentunya mobilitasnya pun juga cukup tinggi serangan dari Fese Sleman yang dibangun dari lini tengah pun juga kerap kali ya gagal karena adanya blok di Lekon Olai beruang Nouri bermain sangat simpel ya kalau kita lihat di Barcelona mungkin seperti Sergi Bozket betul sekali Adidrus oh terlalu tinggi terlalu tinggi dan itu seharusnya pelanggaran seharusnya pelanggaran dan sangat disayangkan tadi bagaimana memang kaki yang terayun dari Purwaka Yudi begitu sangat tinggi tadi mengenai kepala Nofri Setiawan dan ya Wasid melihat itu Bung Anang namun nampaknya ada pandangan yang berbeda dari Wasid Mbak Syed Mbak Syed mungkin melihat Purwaka Yudi juga tidak melihat sisi belakangnya disitu tiba-tiba muncul pemain dari Bayu United Wasid Ya walaupun memang mungkin ini adalah pertanyaan uji coba tapi bukan untuk dicoba-coba sebetulnya baik bagi pemain begitu pula juga dengan Wasid Setelah gol dari Spas Effect tadi kita lihat dari PSD belum mulai bangkit lagi ya Bung Ya jadi kita masih lihat PSS masih kebingungan dalam bermain masih kesulitan ya kita berharap setelah mungkin ada sehingga waktu yang cukup lama pemain PSS mulai bisa mengembangkan permainannya pendek saja kepada Miftal Hamdi Wahyu Soekarta Rikidwi Saputra oh itu dia tadi pemain yang anda kagumi Bung ya itu adalah Berwa Nauri yang penampilannya begitu sangat konsisten di lini tengah dari Serdadu Tridatu ya kita lihat di lena pemain cadangan masih ada Wahyu Boli Bung ya layak untuk dicoba Bung ya mungkin layak dicoba karena lini tengah kita mungkin untuk saat ini masih kewalahan oh sangat baik kehilangan kesimbangan tadi Fandi Eko Tomo dan tentunya begitu rapih juga bagaimana para pemain dari Balu United menutup ruang dari Fandi Eko Tomo yang mencoba melakukan manuver akselorisasi yang bagus dari Fandi Eko ya yang kita sering lihat di televisi pemain yang sangat lincah saya juga dulu sering lihat Bung Anang di televisi ada beberapa pelanggaran yang tidak perlu harus dilakukan sebetulnya baik dari pemain Paisa Sleman tapi memang ini lebih tendensinya sering di Paisa Sleman menjadi pembelajaran untuk pemain-pemain Paisa Sleman karena tentunya dengan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan malah menimbulkan unforced error dengan set piece yang didapat oleh Bung Anang Marco Sandi Merauje sangat cepat Marco Sandi Merauje ada sedikit tingkah usil dari seorang Ardi Idrus yang sudah kalah berlari ya Bung Anang itu trik ya Bung Anang dan saya melihat keistimewaan dari seorang Marco Sandi Merauje dia bukan hanya sebagai center back tapi dia memerankan peran baru di sepak bola modern yaitu adalah wide center back yang dimana dia mampu untuk bisa maju membantu penyerangan melalui sektor kanan oh ini run Marco saat ini yang melakukan pelanggaran yang menurut saya sekali lagi dia harus berhati-hati hati-hati cukup keras tadi sebetulnya kaki yang terlampau tinggi tadi oleh Marco Sandi Merauje nampak lumayan balu United yang tadi diganjar oleh Marco Sandi Merauje mendapatkan perlawatan ya oh dan ini juga ada protes sepertinya yang berbesar yang melihat pertandingan malam ini saya saya mengira PSS Merauje belum ada backbone-nya misalnya karena 4 pemain asing kita belum bergabung dan kita tahu biasanya di tim itu backbone adalah keeper pemain belakang gelandang dan pemain depan yang biasanya pemain depan gelandang dan pemain belakang diisi oleh legion asing betul sekali langsung melebar ke Pervat Barga di sana sangat sederhana permainan dari Pervat Barga kembali pemain-pemain baru United begitu sangat tenang menikmati sangat nyaman sekali bermain ya momentum untuk penurang ya bunga nang iya ini dia terburu-buru bung padahal kita lihat tadi dua lawan dua iya sangat sayang sekali dua lawan dua kenapa apa yang terjadi apa yang terjadi di Palu Fere belum panas bu iya mungkin keputusan yang kurang tepat dari Tothere ya seharusnya dengan kelincah dan kecepatannya bisa menerobos pertahanan dari Bali United tensi mulai naik bung dari Bahasa Sleman betul mungkin terpacu dengan suara dari supporter supporter Eberbesa jangan biarkan Eberbesa untuk lolos tapi ini dia yang terjadi Eberbesa mampu untuk bisa melakukan solo run dan kerjasama dengan sangat baik tapi sayang sekali tadi terlalu deras one to pass yang dilanjutkan oleh Spasus Javits oh pelanggaran dari Rizky Dwi ya mungkin Miftallah Hamdi oh Miftallah Hamdi oh sekarang Miftallah Hamdi menjadi striker maju ke depan maju ke depan jadi posisi dari Miftallah Hamdi diganti oleh Mankus Andumra Uji marah Uji oke kita lihat pertandingan Titu Daung dengan mungkin ada kejadian di arah stadion yang kita lihat flare yang dinyalakan selamat menikmati 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 sangat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlebih selamat menikmati selamat menikmati menikmati liga selamat menikmati 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 selamat menikmati